selamat pagi bapak ibu saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara dalam rehat lindungan harian toraya edisi hari selasa 3 oktober 2023 sebelum kita mengerjakan segala tugas pekerjaan pelayanan karunia Tuhan bagi kita masing-masing mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih engkau sudah menjaga kami melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh kesegaran pada pagi hari ini bapak dalam surga kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini Tuhan tapi sebelumnya kami akan mendasarinya dengan membaca dan memperenungkan firman berkati kami semua Tuhan yang belajar firman berkati hambamu yang akan menyampaikan firman ampuni semua serah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bapak ibu serau saudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13 keluaran 23 ayat 1 sampai 13 peraturan tentang hak-hak manusia janganlah engkau menyebarkan kabar bohong janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat maka segeralah kau kembalikan binatang itu apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat gebannya maka janganlah engkau enggan menolongnya haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya janganlah engkau memperkosa hak orang miskin diantaramu dalam perkaranya haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah suap janganlah kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah mesir enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya tetapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja supaya orang miskin diantara bangsamu dapat makan dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun saitunmu enam harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas nama ala lain janganlah kamu panggil janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu amin firman Tuhan judul perenungan kita hari ini kaki babi atau dalam bahasa turaja di kuah letek bayi beberapa daerah di turaja memiliki kebiasaan untuk memberikan kaki babi sebagai simbol penghargaan bagi toko agama dan toko-toko penting lain di daerah tersebut salah satu makna pemberian kaki babi tersebut adalah bahwa para toko diharapkan dapat tetap berdiri untuk orang banyak dan bukan hanya berdiri bagi dirinya sendiri penghargaan kaki babi adalah simbol harapan bagi para toko untuk terus menjadi pemimpin yang berdiri mengayomi banyak orang melalui keluaran 23 ayat 1-13 kita mendapati bahwa orang-orang yang berpengaruh dan dikhususkan untuk mengambil keputusan di tengah-tengah umat dan diharuskan memiliki integritas dalam memimpin umat Tuhan mereka harus berbeda dengan orang kebanyakan mereka harus memiliki kejujuran, keadilan, menjunjung tinggi kebenaran rela menolong semua orang bahkan musuh sekalipun serta penuh kasih bagi kaum yang lama integritas yang ditegaskan dalam perikup ini tidak membenarkan sikap pembiaran dan sifat aju-taju pada pergubungan orang lain mereka dituntut untuk berintegritas sesuai sifat Tuhan yang penuh kasih dan berdiri bagi semua orang firman ini juga sampai pada kita untuk senantiasa berintegritas sebagai umat Tuhan integritas umat Tuhan dinyatakan dengan hidup yang jujur adil dan mengasihi semua orang serta sesama ciptaan mereka yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin harus sadar bahwa dia pemimpin orang banyak dan bukan untuk diri sendiri karena itu ia harus benar-benar berlaku adil dan menegakkan kebenaran bagi semua yang dipimpinnya demikianlah Tuhan sebagai pencipta ia tetap konsisten mengasihi dan melihara seluruh ciptaannya itu dengan keadilannya amin firman Tuhan mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak Engkau sudah menciptakan terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menebus dosa kami terima kasih Rohul Kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami terima kasih firmanmu hari ini Tuhan firmanmu mengajarkan kami agar kami menjadi orang-orang yang berintegritas dalam hidup kami selalu hidup dalam keadilan kejujuran dan sentiasa menolong sesama ciptaan Tuhan pada dalam surga kami akan memulai segala kegiatan kami hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja Tuhan aku berkati kami di lingkungan pekerjaan kami agar kami boleh mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kami dengan baik dan bergaul dengan berkana sama pekerjaan dengan baik Tuhan anak-anak kami yang bersekolah aku berkati mereka dalam belajar mereka Tuhan anak-anak muda kami Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan yang mencari pekerjaan yang kau tunjukkan yang terbaik bagi mereka yang mencari pasangan hidup yang kau tunjukkan pilihan-pilihan terbaik bagi mereka Tuhan aku berdalam surga kami berdoa untuk orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan yang kau kuatkan iman percaya mereka yang sakit yang kau sembuhkan yang berduka yang kau hiburkan ya Tuhan aku berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan buat pendidik dari sekeluarga pendidik dari sekerja guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIC Tuhan aku berkati semua agar mereka dapat mengerjakan tugas pekerjaan dan pelayanan mereka seturut dengan kehendak Tuhan kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan kasih Tuhan agar boleh memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan dan kasih daripada Tuhan waktu di dalam surga inilah doa kami ampuni semua seluasakan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikianlah perlindungan kita di hari ini Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya